Intro Bencana banjir bandang kembali menghantam desa Balongga dan desa Sambo kecamatan Dolo Selatan, Kebupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hari Rabu 17 April 2024 sekitar pukul 20 Wita. Darwis selaku ketua RT2 menjelaskan bahwa banjir datang dua kali, pertama sekitar pukul 20 Wita, air mulai datang dari gunung namun kapasitasnya masih sedang dan belum sampai ke jalan raya. Sekitar pukul 22 Wita, melalui Hendy Tolki, sekretaris desa menginformasikan ada banjir susulan dan sangat besar, disertai membawa material kayu dan pohon-pohon besar juga batu-batuan. Atas kejadian tersebut, salah seorang warga bernama Arham hanyut terbawa air, namun bisa diselamatkan oleh warga dan kini dalam perawatan medis di pusat kesehatan setempat. Menurut Darwis, banjir tersebut diakibatkan oleh tanggul yang jebol. Akibat banjir bandang tersebut menyebabkan sekitar 23 rumah rusak berat tidak bisa ditempati, sedangkan yang rusak sedang dan ringan belum diketahui. Jadi kejadian tadi malam itu, pertama itu waktu lewat sembahyang maghrib, sekitar jam 8. Kejadian itu, hujan cuma rintu-rintu saja. Pertama itu kan air yang terlalu banyak dia. Habis itu, kalau posisi saya, datang informasi sama saya, kasutkan sebagai RP, datang saya, pilihan saya di kebun, melihat antang, jebol. Waktu itu kan trackdash datang juga. Nah, habis itu juga, dalam kita di situ, sudah ada info di radio. Bahwa di kampung, sudah ada selalu banyak. Waktu itu kita kan, sudah mulai kemari, tapi tidak ada jalan. Kita kemari, air ke sana. Itu kejadiannya, jam berapa itu, Pak RT? Kalau tidak salah, itu yang pertama, sekitar jam 8. Oh, berarti dua kali? Yang kedua kalinya, kalau tidak salah, itu jam 10, jam 10 yang pulang. Itu air mulai surut sepe jam berapa, Pak RT? Sepe jam 1 gitu. Jam 1? Sepe jam 2. Untuk korban jiwa bagaimana? Ada tidak ada, Pak RT? Saya dengar katanya, ada informasi yang hanyut. Ya, kita yang tolong tadi malam, sama sepastik deska dus, sama warga satu orang. Itu yang korban ini, warga sini, Pak RT? Warga di sini, asli di sini. Itu sekarang, Pak, yang berapa rumah yang jadi korban, yang terendam atau yang rusak? Di RT ya, Pak RT? Kalau rumah, masuk di dalam rumahnya 23. 23. Itu yang rusak berat? Rusak berat. Saat ini, masyarakat sudah mulai membersihkan rumahnya masing-masing dari lumpur dan pasir, dibantu oleh para relawan diantaranya dari tim aksi nyata bencana, atau ANTA dari Yayasan Halid Bin Walid Palu dan Kabupaten Sigi. Dengan sigam dan cekatan, mereka membuka jalan, memotong kayu, dan pohon-pohon yang menutupi jalan. Selain menggenangi rumah warga, banjir bandang juga menggenangi sekolah dasar negeri Balongga dan sekolah menengah pertama 26 Sigi, yang kondisinya saat ini tanpa halaman dan semua ruangan dipenuhi lumpur dan pasir setebal sekitar 60 cm. Tim Sarsigi dan ANTA mengeluarkan satu unit mobil pickup warna putih milik salah seorang warga yang terjebak lumpur. Bersama masyarakat setempat, secara beramai-ramai menarik mobil tersebut dan berhasil dievakuasi. Putra, salah seorang relawan ANTA, mengatakan, setelah mendapat informasi adanya bencana banjir bandang, dirinya segera berkoordinasi dengan anggota lainnya untuk berangkat ke lokasi bencana, guna membantu masyarakat yang terkena musibah tersebut. Hari ini, tepat tanggal 18 April 2004, melaksanakan kegiatan kemanusiaan di Desa Balongga, Kabupaten Sigi, Kejamatan Dolor Selatan. Di mana, tepat tanggal 17 April 2004, malam pukul 22.00 WIB, telah terjadi bencana banjir bandang, yang mengakibatkan belasan, bahkan puluhan rumah, terdampak bencana banjir bandang tersebut. Hari ini, kami, tanggal 18 April 2024, dari IASAN Halid Bin Walid, melalui sebuangnya aksinya terangkap bencana, turun membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Balongga. Dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Agus Expos Update melaporkan.